Pemirsa Bupati Kuantan Senging atau Kuansing Nonaktif Andi Putra yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap izin perkebunan telah tiba di KPK kemarin. Andi Putra tiba bersama tersangka lainnya, yakni General Manager PT. Adi Mulia Agro Lestari, Sudarso. Sebelumnya, Andi Putra ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait perizinan perkebunan dari Sudarso sebesar 700 juta rupiah. Suap tersebut diduga diberikan untuk memperpanjang hak guna usaha perusahaan milik Sudarso. KPK menangkap kedua orang tersebut dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada 18 Oktober 2021. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait perkembangan kasus korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Seng, kita bergabung dengan reporter Rainard Christian dan jurur kamera Sartika Harahap dan Muhasin Jalal dari gedung KPK Jakarta. Rainard, setelah dibawa ke Jakarta, bagaimana perkembangan kasus yang menjerat Bupati Kuansing? Iya, Cikal dan juga Pemirsa, seperti kita ketulai, KPK memang sudah menetapkan status tersangka kepada Andi Putra, Bupati Kuantan Senggigi periode 2021-2025 pada beberapa waktu lalu. Dan tidak hanya Andi yang ditetapkan sebagai tersangka seorang pengusaha, yaitu dari General Manager PT Adi Mulia Agro Lestari, bernama Sudarso, juga ditangkap melalui operasi tangkap tangan oleh KPK bersama dengan Andi Putra, Bupati Kuansing tersebut. Padahal kini, seperti kita ketahui, dengan penetapan status tersangka kepada Andi Putra dan juga Sudarso, kini kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Dan KPK kini sedang fokus untuk memperluas atau membuat kasus ini menjadi lebih terang dengan melakukan penyidikan terkait bagaimana sebenarnya konstruksi perkara lebih detailnya terhadap kasus yang menjerat dua orang tersebut. Di mana sebelumnya dalam operasi tangkap tangan tersebut memang ada sekitar 8 orang yang diamankan, namun Andi Putra dan juga Sudarso yang dijerat dan maksud saya ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut. Adapun, kasus ini bermula, Cikalun juga pemirsa, dari perpanjangan izin usaha ataupun HGU, perkebunan sawit mirip PT Adi Mulya Agro Lestari yang dipimpin oleh Sudarso di Kabupaten Kuantan Segigi, Provinsi Riau. Dan dalam melakukan perpanjangan izin usaha tersebut, dikatakan bahwa ada aturan untuk membuat perkebunan mitra, di mana nilainya adalah 20% dari hak guna usaha perpanjangan izin sawit tersebut. Dan dari peraturan tersebut diketahui bahwa ada biaya yang harus dikeluarkan sebesar 2 miliar rupiah. Dan terjadi komunikasi antara Bupati Kuantan Segigi Andi Putra dan juga Sudarso agar perizinan tersebut dapat dilakukan dengan koordinasi antara kedua orang tersebut. Dan dari kronologi perkara yang diberikan oleh KPK mengatakan bahwa dalam prusus perizinan tersebut terjadi pemberian suap agar izin tersebut dapat dikeluarkan dengan cepat. Di mana dari barang bukti yang telah disita oleh pihak KPK, Bupati Andi Putra menerima setidaknya 2 kali transfer dalam nominal 500 juta dan juga 200 juta. Jadi total ada sekitar 700 juta yang sudah diterima oleh Andi Putra dari General Manager PT Adi Mulia Agro Lestari, Sudarso. Dan keduanya kini sudah dibawa dari Kuantan Singgigi Riau menuju Jakarta dan sudah ditahan di rutan KPK masing-masing terpisah. Dan keduanya untuk Bupati Kuantan Sing, Andi Putra ini dijerat pasal 11 ataupun pasal 12 huruf A dan juga B Undang-Undang Tipikor sebagai penerima suap dan juga Sudarso, General Manager PT Adi Mulia Agro Lestari dijerat pasal 15 dan juga pasal 11 huruf A atau B Undang-Undang Tipikor. Cikap. Renat, berdasarkan konstruksi dari kasus ini, apakah memang sudah ada bukti petunjuk begitu yang membuka potensi adanya tersangka baru dalam kasus ini? Ya, Cikal, terkait hal tersebut memang pihak KPK mengatakan bahwa terkait apakah nanti adanya tersangka baru atau bagaimanapun ada pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kasus yang menjerat kedua orang tersebut tentu akan terlihat dari penyidikan yang kini terdangga berlangsung. Dan tidak hanya tersangka baru, Cikal dan juga pemirsa, juga terkait aliran dana dan peruntukan dana hal-hal tersebut nantinya akan terlihat. Tentunya nanti kita bisa lihat di persidangan apakah akan ada tersangka baru ataupun bagaimana aliran dana dan juga peruntukan dana dari hasil suap tersebut semuanya tergantung pada penyidikan yang dilakukan oleh pihak KPK. Cikal. Baik, terima kasih Reinhard atas laporan Anda. Selamat petugas kembali. Pemirsa, demikian laporan reporter Reinhard Christian dan jurukamera Sartika Rahab dan Muasin Jalal dari Gedung KPK Jakarta.